Berikut ini cara menghapus aplikasi Foco Launcher Untuk kalian yang sudah menginstall Foco Launcher Tetapi tidak bisa dihapus Berikut ini caranya Disini saya praktekan di hp samsung Untuk itu kalian tinggal sesuaikan kalau menggunakan hp lain Karena setiap hp itu bahasa sistemnya berbeda Tapi caranya tetap sama Untuk menghapus Foco Launcher ini Kalian bisa lihat disini ada beberapa menu yang sudah berubah Kalau kita terapkan Nah kalian kembali ke brandah Jadi untuk kalian yang ingin menghapusnya Kalian tinggal pilih yang ini Setelah Foco Launcher Pilih setelah sistem Nah seperti itu masuk ke pengaturan bawaan hp kita Atau dari brandah ini pilih pengaturan sama saja Jadi setelah Foco Launcher sama pengaturan ini sama Nah seperti ini Setelah itu cari yang namanya aplikasi Atau pengaturan aplikasi Pengelola aplikasi Manager aplikasi Itu sama saja Yaitu tempat dimana aplikasi terinstall Nah seperti ini Kalau di hp Vivo namanya pengelola aplikasi Untuk itu kalian tinggal cari saja Langkah selanjutnya kalian cari yang namanya Foco Launcher Yang ini Foco Launcher Nah bisa kalian disini hapus installannya tidak bisa di klik Sehingga tidak bisa di hapus Jadi langkah selanjutnya itu ada dua cara untuk menghapusnya Pertama disini kalian lihat ada namanya Layar depan Nah disini kita kan menggunakan layar depan Foco Launcher Untuk itu ubah ke halaman depan Samsung Experience Atau sesuai dengan hp kalian Yang menggunakan launcher bawaan yang apa Nah bisa kalian lihat Kalau kalian kembali ke bagian settingan aplikasinya Pilih Foco Launcher Itu sudah bisa di klik disini Karena pengaturan layar depannya itu Sudah kita ubah ke launcher bawaan Cara kedua sama saja Kalian tinggal masuk saja ke info aplikasi Foco Launcher Kalian gulik ke bawah Pilih atur sebagai default ini Nah pada bagian atur sebagai default ini Kalian pilih hapus default Kemudian kalian back Nah seperti ini hapus installannya sudah berhasil aktif kembali Jadi kalian pilih, pilih ok untuk menghapusnya Nah seperti itu HP kita kembali ke launcher bawaan Jadi itu saja silahkan kalian coba sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!